Dengan mengusung tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. PGRI Kabupaten Tapin gelar Konferensi Kerja 3 Tingkat Kabupaten Tapin yang turut dihadiri oleh pengurus PGRI Kalimantan Selatan, semua pengurus cabang serta peninjau. Dalam kegiatan yang digelar di gedung PGRI kali ini, Haji Hamdan Najmi mengatakan pembahasan dalam pertemuan ini terkait dengan evaluasi program kerja terdahulu, penyusunan program kerja ke depan, dan penyusunan anggaran. Kedepan pun ia berharap agar program kerja dapat disusun lebih mapan. Pada hari ini kita membahas mengevaluasi program-program kerja yang tertentu dan menyusun program kerja di masa kerja tahun ke depan. Satu-satunya apa Pak mengevaluasi? Di antaranya yang pertama adalah mengevaluasi kinerja para pengurus lainnya bagaimana program-program yang sudah kita susun di konferensi 3, di penyusunan kerja 2 tadi di tahun ini. Kemudian tahun ini kita akan mengevaluasi bagaimana hasil itu dan juga kita menetapkan anggaran belanja organisasi ini. Menanggapi kegiatan kali ini, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan menyambut dengan baik karena menurutnya konferensi kerja kali ini merupakan kewajiban. Kedepannya pun ia berharap agar program yang telah disusun dapat lebih baik lagi. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan menyambut dengan baik dan ternyata kami bisa melaksanakan ini. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan menyambut dengan baik dan pertama pemerintah yang di program yang bisa disusun dengan baik dan untuk penyusun kegiatan-kegiatan tahun ini. Sementara itu hadir mewakili Bupati Tapin, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tapin mengharapkan agar hasil rapat kerja hari ini mampu memberikan kemajuan bagi PGRI dan dunia pendidikan di Kabupaten Tapin. Beliau juga menghimbau kepada tenaga pendidik agar dapat menyesuaikan sistem pemerintahan yang kini semakin berbasis dengan elektronik. Wakili pimpinan Bapak Wakil Kabupaten Tapin, Bapak Wakil Kabupaten Tapin, dan Bapak Wakil Kabupaten Tapin sangat mengapresiasi dengan teraksanya konferensi kerja PGRI Kabupaten Tapin. Dan mudah-mudahan hasil rapat kerja hari ini akan menghasilkan program-program yang ke depannya akan terus memiliki kemajuan bagi PGRI Kabupaten Tapin. Dan dunia pendidikan di Kabupaten Tapin secara susten. Sedikit Pak, ada kehimbauan kepada guru-guru atau PGRI Pak? Terkait dengan kondisi sekarang, dan dengan komis yang harus dikitarisasi, dan dengan maka mudah kita bisa menyesuaikan sistem pemerintahan ke depan akan terus berbasis. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan.